Heboh, video amatir yang merekam warga membawa jenazah dengan cara ditandu menggunakan sarung beredar viral di media sunnya. Biar Ale tidak penasaran dan juga pemirsa pastinya, langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Ya, kejadian ini terungkap berawal dari kecurigaan warga yang mendengar ada suara pangisan bayi di atap rumah. Belakangan terungkap alasan si ibu membuang bayinya ke atap rumah. Ini dia. Berita ajudan curi HP milik Bupati Asaan itu mengawali berita kriminal lain dalam kilas kriminal berikut ini. Pemirsa dicurigai jadi pengedar narkoba, seorang wanita digrebet di rumahnya. Namun saat rumahnya digeledah, polisi tak menemukan satu pun barang bukti narkoba. Selanjutnya di Situbondo, Jawa Timur, ada maling spesialis uang kotak amal masjid. Sang maling adalah seorang kakek pasi. Ya, sementara itu ratusan warga menghadang petugas gabungan yang mengeksekusi lapangan sepak bola di Medan Sumatera Utara. Berikut kilas nasional selengkapnya. Berikutnya pemirsa sebuah angkutan kota tertabrak KRL komputer lain di Bogor, Jawa Barat. Diduga angkut mengalami rem? Ya, ternyata Tias dan Tezi sudah mengantungi lampu hijau keluarga. Lantas, kapan nih keduanya melenggang ke pelaminan? Kepada tim merah putih peristiwa, pasangan sejoli ini ungkap semuanya. Ke informasi selanjutnya, di fitnah secara keji, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, resmi melaporkan pegiat media sosial Faizal Asegaf ke Baris Krim. Pemirsa rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar dari selasa pagi hingga sore hari memunculkan sejumlah fakta badi ada beberapa momen mesra bak lepas kangen terlihat antara kedua tersangka, Ferli Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Ya, aleh. Dan berikut video detik-detik penyergapan kapal tanker yang hendak menuju Singapura itu. Viral, galian pasir di Garut, longsor, menimpa alat berat dan membuat panik para pekerjiran. Nah, ini juga ada video kapal yang bergerak tak terkendali, nyaris menabrak sisi dermaga. Selengkapnya dalam kilas berita internasional berikut ini. Aleh dan juga pemirsa, ini berita ini yang satu ini jadi peringatan nih agar jangan suka menyerobot pintu perlintasan kereta api saat ditutup.